selamat datang di MSGP kamu lagi, kamu lagi capek dilihat kenapa ini kamu disini lagi nanti dulu, nanti dulu ini perayaan 2018 George Martin siapa? gak kenal duduk orang tua susah ayo, mau bicara dengan apa? tentang apa? kita mesti mulai dari tengah mototu dulu kenapa? karena sponsor otomat kita kan di mototu oh yaudah, ayo kita jujur banget ya gak apa-apa, gak ada masalah kita bicara tentang samlous kalau saya bilang gini kalau samlous ini kan dari tahun lalu udah keliatan keliatan bangat bahwa dia mau jadi calon juara dunia kebetulan tahun lalu air season dia cedera prestasi yang luar biasa di porti mau meskipun cedera dia bisa prestasi tapi gak bisa jadi juara dunia dari tahun lalu dia udah bahaya sekali kenapa? karena dia dapat konsistensi samlous terkenal sekali dengan sebelumnya kebalap yang sangat kencan punya speed tapi konsistensinya gak ada jadi dalam satu tahun untuk jadi juara dunia kamu perlu jadi konsisten artinya kalau gak bisa menang gak tau naik podium tetap selesai race bukan seperti dia zaman dulu zaman dulu dia dia apalagi di MotoGP ya dia itu selalu over confidence dan sering banget crash tapi sekarang dia udah belajar sekarang dia udah luar biasa jangan lupa di tahun 2010 dia pernah jadi juara dunia super sport artinya apa ini pebalap kencang dan dia ditau gimana caranya bisa jadi juara dunia makanya saya bilang tahun ini dia hampir hampir unbeatable ya dia akan ada race dimana mungkin performa gak bisa sesempurna kemarin tapi dia udah belajar bahwa kalau gak bisa naik podium yang penting dapat poin dia udah belajar dari tahun lalu bahwa kalau mau jadi juara dunia itu harus sabar karena kalau kurang sabar kalau selalu mau menang itu gak mungkin yang race kedua kemarin dia juara itu paling susah bro karena kalau race pertama dominasi total dominasi total dia luar biasa karena yang lainnya juga cuma sekali test satu minggu sebelumnya di doa punya data tapi belum sempurna yang di race kedua kemarin datanya udah complete dan sempurna karena udah test udah weekend race pertama dan weekend race kedua semua pemain udah dapat data-data yang bagus dong makanya kelihatan banget bahwa kemarin itu Semlos menanya gak segampang race pertama dan Remy Garner udah Garner udah dekat banget udah mau udah dari awal bikin dia punya jalan keceker flag yang lebih susu sulit makanya saya bilang maturitas dari pembalap Semlos ini kedewasaan maturity kedewasaan dari Semlos ini tahun ini bikin saya tanda tanya bahwa wow kalau dia dengan under pressure juga bisa prestasi kayak kemarin dia gak salah apapun bro gak salah ya kecuali dia juga crash di warm up juga tapi selain itu kalau kamu lihat dia punya confidence untuk bawa motornya itu bikin bikin pembalapian lain bisa jadi takut karena bilang wah ini udah hampir sempurna oke lah ini baru race kedua championship masih panjang dan yang bahaya sekali masih ada karena nanti Remy Garner juga luar biasa Remy Garner juga tahun ini dia race untuk tim yang sangat berpotensial dan baik dan punya pengalaman dan selain itu Bezeki oke lah Bezeki di prestasi dua pertama ini kurang ya di race kedua apalagi dia harus dia selesai keempat sendiri tanpa musuh bisa dibilang dia gak bisa nyusul tapi gak ada yang bisa nyusul tapi ini championship lama nanti mungkin ada track-track tertentu dimana juga Bezeki akan berdominasi contohnya Samarino atau mungkin Mugello nanti atau mungkin track-track yang tertentu dimana memang Bezeki dari tahun sebelumnya juga menang atau fighting untuk podium tapi kalau saya rasa secara overall yang tiga orang bisa fight untuk championship di Moto2 ini adalah bisa dibilang Sam Loss Remy Garner Bezeki dan saya masukin juga di Jan Antonio nah meskipun performa kemarin dia itu kurang baik dia sebetulnya udah naik sempat main di lima besar tapi dia lama-lama drop nah ini aku dapet info langsung dari Carlo dia salah ngambil gear dan kata Carlo dia bilang kita yang penting dapet poin dulu karena target kita adalah selalu top 10 dan championship tetapi kok bisa ya itu sayang ya kemarin saya gak ngerti kenapa bisa salah gear karena kan dia udah punya data dari race pertama dia udah punya data dari race pertama dan di race pertama dia podium betul jadi kalau bisa dibilang salah gear ya kenapa ya coba-coba kenapa ya ambil keputusan yang berbeda mungkin karena mereka pikir bahwa dengan gear berbeda bisa nyusul jadi juara kalau saya bilang itu juga sulit kali ya sulit juga sulit kalau kemarin juga udah udah lima besar kemarin udah bagus menurut saya karena waktu start Semlos, Garner Raul Fernandes sama Bezeki udah bikin gap jadinya kan kalau dia udah di rutan lima sebetulnya bisa bisa atur dan bisa dapat poin yang baik karena kita tahu sendiri juga sama kayak Bezeki di Jarnantonyo ada track tertentu dimana dia akan berdominasi dan dia punya tim punya backup untuk berdominasi masalahnya di Jarnantonyo ini sama seperti Semlo sedikit ceritanya dia itu dia punya konsistensi kalau bahasin jelek banget jelek banget race berikutnya saya lihat bahwa dari tahun-tahun sebelumnya udah dapat pengalaman di moto di moto itu juga mungkin race-race berikutnya ini dia lebih bijaksana dan oke lah udah oke lah kemarin dia selesai 10 besar dan udah dapat poin itu penting dan seharusnya kayak gini contohnya ganti gear kalau Semlo itu benar kalau kamu lihat di FP1 FP2 FP3 dan itu dia kurang dia selalu 10 besar nomor 7 nomor 8 nomor 4 bukan berdominasi seperti sebelumnya kenapa? karena memang tim udah punya setup yang sempurna katanya dan di FP1 FP2 itu mereka cari-cari setup yang lain-lain ada gak setup yang lain kira-kira yang coba mereka sekuat itu bisa buang waktu karena udah punya setup yang juara bisa buang waktu untuk cari-cari tapi dia gak katamu balik lagi ke waktu di kualifikasi sama di race balik lagi ke setup yang race awalnya makanya saya bilang Semloz aja coba-coba gak bisa kenapa ya dan itu saya udah tau waktu saya nonton free practice 1, 2, 3 di padok udah bicara soal itu ada udah ada gosih bahwa Semloz itu gak di depan karena lagi coba-coba nah saya bilang kalau di channel mungkin coba-coba seharusnya coba-coba terlalu nekat mungkin terlalu nekat terlalu bold untuk ambil keputusan tapi ya oke lah yang penting jangan sampai Angus poinnya selalu harus dapat jadi intinya kalau pembarap itu yang penting kita konsisten sampai akhir musim karena tahun lalu pun konsistensi itu kunci dan satu lagi mungkin saya mau tambahin soal Raul Fernandez lagi karena dia berprestasi sekali juga kemarin dia ruki jangan salah ini tahun ini ada apa dengan ruki aku gak ngerti ngomong-ngomong ruki ada apa dengan ruki gak tau ada yang bilang kita bicara moto 3 moto 2 dan moto gp ruki itu luar biasa sangat-sangat bahaya moto 3 itu ada yang start dari pit ruki dan juara ya kita bicara soal itu kita perlu bicara hari ini kenapa kita bicara soal pedro sorry pedro acosta pedro acosta ini adalah pembalap dari red bull ruki red bull red bull rookie scab dia tahun pertama 2019 di red bull di red bull ini dia runner up runner up udah luar biasa tahun pertama langsung runner up yang tahun kedua dia tahun lalu 2020 dia juara red bull rookie scab dan dia smash completely semua lawannya gak ada lawannya tahun ini dia langsung naik seharusnya kan dia seharusnya dia sama de paske jadi tim makenya de paske di apa namanya cip cip tapi gak jadi kenapa karena aki ayo waktu ambil keputusan untuk ambil raul fernandez langsung naik di moto itu punya sit kosong dan dia maksa banget supaya pedro acosta bisa join dengan 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 tim dia dengan dengan dan itu keputusan yang bagus banget di race pertama aja saya lihat bahwa dia udah bisa selesai di belakang juan masia juan masia ini punya punya pengalaman luar biasa udah 4 season ya di moto di moto 3 tahun lalu aja udah fighting untuk championship dengan 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 leopart dan pedro acosta ini ambil keputusan yang sangat luar biasa kemarin dia itu bukan kebalapian lainnya aduh kita dapat penalty harus start dari dari pit gimana caranya gimana caranya dia enggak dia bikin oke lah adalah situasi adalah ini kita harus start dari pit aku percaya diri aku tau punya speed ini dia bilang loh dan saya yakin apa bisa nyusul di grup depannya nanti jangan salah kalau orang dapat penalty yang seperti kemarin bukan cuma dia juga ada finati dan sarjo garcia dan yang lain-lain kalau part dari start dari pit lane harus tunggu sampai semuanya pergi dulu udah jalan dulu jadi kan bisa bisa hilang gampang dengan 10 second dan grup grup ini yang start dari pit lane memang dari waktu mereka lewat dari dari finish line ada hampir lebih dari 10 second dan saya mikir kemarin waktu saya nonton gak mungkin lah 95% aku bilang karena never say never aku bilang 95% mereka gak bisa nyusul tapi mereka pintar sekali kemarin kenapa mereka kerjasama dengan luar biasa dan aku tau bahwa yang pebalap yang paling berpengalaman antara mereka itu Romano Venati bicara sama yang lain kita jangan sampai kita fight fight kita jadi satu grup dan kita bersama kerja keras supaya bisa nyusul ke grup berikutnya itu sesuatu sangat pintar karena kalau dari awal mereka keluar dari pit dan langsung fight dan satu sama yang lain itu pasti buang waktu lagi jadi mereka gak lakukan itu mereka berfokus bersama mencari slipstream dan Pedro Acosta sangat pintar kemarin karena dia dengan kecepatan dengan speed dan luar biasa dia tunggu momen sampai nyusul ke grup yang depan dan dimakan semua sampai jadi juara ini pertama kali jadi history bro di mototree ini sesuatu yang gak begini saya bilang ini pertama kali aja race pertama yang Qatar waktu dia urutan 2 di belakang Juan Masia aku kaget tapi bilang oke lah mungkin faktor keuntungan keuntungan dari rookie tapi kalau kemarin itu bukan aku gak bisa aku gak bisa bilang keuntungan lagi karena fenomenal sekali bisa start dari dari pit dan jadi juara yang bikin saya kaget itu adalah kedewasan kedewasan dari anak yang umur 16 tahun bro cuma 16 tahun bisa mendewasa banget mengerti momentum nangkapan dan punya speed untuk nyusul dan jadi juara sementara kemarin Juan Masia sama Gabriel Rodrigo biasa biasa ngomong-ngomong kita bicara fight dalam balapan nanti ini kita masukin ke sesi terakhir kita bergerak dulu ke MotoGibu gak tunggu dulu Moto3 juga ada satu yang saya mau bahas apa antara McVie sama sabar dulu makanya aku bilang terakhir kan kita lagi bicara Moto3 biar langsung dong tapi belok-balik belok-balik kan itu ada yang berantem juga oh yaudah beda beda oh beda jadi kita berantem yang disini dulu kita berantem dulu oke aku mau bicara soal berantem di Moto3 ini pembalap Indonesian Racing Jeremy Alcoba dengan Petronas McVie McVie adalah pembalap yang udah 11 season dan senior loh dia senior 11 season ada di Moto3 11 season loh bro bukan main 11 season dan itu pembalap ini adalah pembalap yang dewasa dan pintar sekali dan dia gak pernah punya rekor atau background yang fight 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 oke tapi kemarin aku ulang berulang lihat apa yang terjadi sebetulnya itu resex gak ada kesalahan gak ada dua-duanya ya karena dari binder masuk kena kena rodanya alkoba motornya terbalik dan kena mukanya dan badannya McVie aku mau bilang ini yang terjadi kemarin berantanya itu wajar kenapa ini aku capek dengan orang politically correct politically correct itu artinya semacam cancel culture dimana lu memberikan sebuah fakta tetapi lu tidak bisa menerima fakta itu jadi makanya kadang-kadang ada beberapa hal kita gak mau bahas ya sedikit hipokrit juga hipokrasi ya kenapa karena ini namanya balap mereka lagi kasih 110% adrenalinnya udah tinggi sekali mungkin di rumah kalau 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 media banyak kan media yang kayak begitu media yang yang mengjudge apa mengjudge bahasa Indonesia menghakimi menghakimi no 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 aku aku pernah balap excuse me sorry saya juga balap cuma di belakang ya nah gini yang media yang gak pernah balap tapi mereka terasa punya hak untuk menilai gombal aku capek dengan itu gombal sorry to say that kenapa karena kalau lagi balap kita kan hidup kita lagi risiko ya mau tanggung tapi kita yang pilih itu kita yang pilih itu balap itu yang balap gak mikir bisa mati tidak balap itu ambil keputusan balap karena cinta dengan motor karena cinta dengan olahraganya karena dia mau balap mau jadi satu hari juara dunia bukan pikirin duit juga tidak ada cerita karena kalau kamu mulai jadi pembalap untuk mikirin duit kamu akan gak bisa kemana-mana dan gak akan bisa jadi bar market bisa jadi kaya raya bukan karena dia mau jadi pembalas gara-gara mau jadi kaya no dia mau dia ambil keputusan jadi pembalas karena mau jadi juara dunia kalau duit itu adalah hasilnya dari kerja kerasnya tapi bukan tujuannya tujuannya pembalap semuanya itu adalah balap di MotoGP tujuannya pembalap semuanya itu adalah jadi juara dunia jadi McPhee sama karena Alcoba tabrak itu emosi naik akan lagi adrenalinnya tinggi takut juga ya kalau kalian lihat lagi replay lagi itu motornya kan di kepala motornya Alcoba terbalik dan di kepala McPhee dia jatuh dia takut dong dia bilang bahwa pembalap gak takut itu bullshit pembalap itu takut ya takut dalam artinya ada ketakutan juga kalau gak ada dalam momen tertentu seperti tabrakan atau waktu startnya kalau gak ada takutnya itu bukan manusia dia udah udah lihat motornya di saat itu dia kaget dia takut motornya tabrak dia jatuh adrenalinnya tinggi ke sana dia gak tau apa yang terjadi karena di dalam motornya gak ada TV-nya yang bisa nonton replay dia turun dia tendang itu itu udahlah zaman dulu zaman kelas 500 zaman pebalap-pebalap masih rokok di starting line karena jangan lupa ya zaman barishin luka kadal orang masih berokok mereka rokok loh disitu buka bajunya rokok sebelum naik motor untuk start loh jangan salah zaman dulu ada ada apa namanya ada rumah ruang tempat berokok ya tempat pokoknya pitnya juga jadi sangat sederhana semua orang bisa itu sangat friendly beda zaman dulu aja berantainya itu normal bisa terjadi kalau sekali-sekali itu karena adrenalinnya satu tendang satu tonjok yaudah reksirection kasih sansi oke lah seribu-seribu udah selesai gak usah wah jelek banget kasih contohnya yang jelek bla 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 mungkin yang juga mengakimi ini apa menjadini itu lebih parah daripada pembalap sendiri jadi kita harus introspesi sedikit nilai juga bahwa di momentum tertentu itu adrenalinnya tinggi dan mereka bebal terjadi yaudah selesai gak usah dibikin lebar panjang udah selesai gak mau bicara sebentar ada satu lagi McPhee sama Alcoba itu dua-duanya mereka race 1 dan race 2 gagal ini keduanya lagi fight di depan gara-gara race accident mungkin gak mereka itu kadang-kadang kayak kok apes banget ya mereka berdua ya bisa jadi bro bisa jadi tapi maksud saya yang aku saya bilang oke itu was a race accident itu udah disangsi sama race director sanksinya adalah seribu euro ya dan dua-duanya akan start dari Pete McPhee di Portugal dia akan start 10 second se apa namanya beda-beda waktunya 10 second dari Alcoba 5 second Alcoba 5 second dari starting green ya yang star biasa di track sekarang geser dulu antara Miller dan Mir di MotoGP oke oke ini gimana nih ini gini itu juga normal ya itu race accident iya kan kalau kita bisa bilang bahwa apakah Miller cari gara-gara gara-gara sebelumnya gara-gara sebelumnya Mir tabrak dengan kasar masuk dengan kasar itu masuk dengan kasar tapi oke lah masuk dengan kasar tapi menurut saya juga it's oke lagi balap kadang-kadang ya kita di dalam ya kena sedikit ya namanya balap kalau gak mau balap ya di rumah main barbie beli barbie barbie tau gak barbie punya rambut ya bisa disisir bisa di shampoo kamu suka main ya ya suka ya kan kalau jadi pebalap kalau sedikit fairing lawan fairing itu normal itu namanya juga balap oke jadi kalau kemarin Mir masuk terus Mir tersinggung mungkin dan waktu Mir keluar dari tinggungan Mir gak cari gara-gara Mir gak cari mau tabrak tidak itu gak saya yakin gak kenapa karena kalau kecepatan sangat tinggi itu dua-duanya bisa berbahaya tapi Mir bisa ngajak keluarnya karena dua-duanya kan full troto kalau salah satunya full troto udah salah saya gak akan ketemu dong disini ada Alex S. Pargaro juga lebar Mir lebar sekali sebetulnya Miller punya punya line yang benar Miller sampai Apex tapi di Apex ini dia itu keep the Apex supaya apa Mir tutup gas tapi Mir juga gak tutup gas karena buat buahnya gila dan mereka tabrak udah selesai urusannya race direction kasih sunset atau tidak udah selesai udah selesai yang jadi masalah saat ini adalah kamu masalah terus ini masalah saya banyak udah gak bisa dibahas ini complicated jadi gini masalahnya adalah pembalap Ducati saat ini disitu Zarko memimpin krasemen dengan konsisten maksudnya kamu bilang masalah Ducati masalah Ducati yang mana masalah kedua adalah kenapa Zarko jadi masalah warga Martin pole dan dia podium masalah ketiga adalah apakah musim ini Pramak Ducati akan menjadi Petronas SRT di musim 2020 dimana tim satelit lebih bagus daripada tim pabrikan tidak 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 akan jadi really? ya tidak Miller akan lebih bagus daripada Zarko sama tunggu aja nanti ya di Pertimau Mr. Mark Marquez balik kan gue gak ngomong Mr. Mark Marquez gak kamu bilang juara dunia bukan juara dunia saya gak bilang juara dunia saya bilang masalah di Ducati apakah Peko sama Miller itu akan kalah bersaing dengan Martin dan Zarko tidak akan bisa bilang begitu juga kemarin sebetulnya Peko rada tersinggung karena waktu ditanya wah Zarko selesai lagi loh di depan kamu bukan Zarko lagi Miller sekarang Ruki jadi dia tersinggung Martin sorry yang jadi tersinggung itu Peko kenapa sebetulnya Peko itu racenya kemarin sedikit konservatif contohnya aku kasih race one race Qatar minggu lalu Peko terlalu agresif oke dia tuh startnya kencang sekali di depan dihabisin ban sampai podium tapi gak bisa juara meskipun dia dapat pole position dan pecah lap record kemarin Peko approachnya beda dong dia belajar dari sini dia bilang aku konservatif dulu di belakang tunggu dulu main dulu safe tire dulu terakhir baru saya attack dan dia lakukan itu cuma waktu dia ambil keputusan untuk naik itu menurut saya udah too late udah too late udah kelamaan udah kelamaan tunggunya dan waktu naik itu dia kan salah juga karena di belakang slipstreamnya Zarko kalau slipstreamnya apalagi di di braking kadang-kadang suka disedot karena kecepatan tinggi sekali karena anginnya gak ada sama sekali akan seperti vakum ya di vakum waktu dia vakum kan dia harus lebar disitu dia lebar dan dia turun dia ke posisi 6 dan udah bye-bye karena udah tinggal beberapa lap oke jadi dia misjudge kemarin kesalahan Peko itu dia punya speed untuk menang jangan salah punya speed untuk menang tapi dia ambil keputusan untuk attack terlap dibanding race sebelumnya kalau Quartararo paling sempurna nah kalau Quartararo ambil keputusan paling sempurna kembali ke podium satu iya Quartararo kan pilihannya yang satu nih naik podium juara atau gak finish musim berlalu iya dia itu ambil keputusan yang sempurna dia udah punya dia tahu punya pace dia sekarang pin ter tahun race ini dia udah belajar dari race pertama waktu di race pertama dia itu pake cuma satu mapping dia kemarin di race conference cerita aku di race pertama kayak rookie kesalahan rookie pake cuma satu mapping yang mapping yang sangat agresif yang habisin saya punya ban kali ini aku main-main terus dengan mapping dan di belakang terus sampai saya lihat bahwa itu adalah waktunya yang pas ban saya sangat sempurna aku baru masukin mapping yang agresif baru aku bawa motor yang agresif karena jangan salah untuk yang kemarin lakukan yang dilakukan sama Quartararo kemarin sesuatu yang sangat fantastis bro kenapa karena dia untuk overtake Ducati itu karjan itu PR PR banget itu karjan susah kenapa dia harus kamu lihat sendiri dia late braking di tempat tertentu dimana di sektor 2-3 dimana dia kadang-kadang roda belakang sampai motornya nggak stabil tapi dia overtake dan dia bikin gap supaya dilurusnya nggak bisa dinyusu sama Ducati lagi jadi dia kemarin sangat berani ambil keputusan yang pas dan sangat bijaksana untuk memanage mapping motornya yang sebetulnya bagus juga Vinales tapi tapi karena di belakang bikin kesalahan juga sama Zarko dia lebar dia hilang posisi sama Rins sorry dia lebar lewat posisi ya dia kehilangan momentum tapi saya rasa prestasi Yamaha resmi factory Yamaha prestasi dua-duanya pembalap dua weekend ini luar biasa dua-duanya dapat nah sekarang saya mau membahas jagoan saya yang selalu saya yakini akan menjadi jagoan di balapan dan dia itu tidak finish tidak terpaut jauh dari legenda MotoGP Lorenzo Savadori dan dia sempat fight sama siapa bro walaupun akhirnya tetap kalah dengan legenda MotoGP what happen dengan 4-6 ini ada apa ini sekarang aku kasih tau ini 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 sesuatu yang sangat menarik dibicarakan menurut saya yang terjadi dengan Valentino Rossi adalah begini bro dia pengalamannya luar biasa dan pengalaman yang luar biasa ini bikin dia sulit kenapa karena kalau pengalaman kamu luar biasa dan kamu raja MotoGP dari sekian 20 tahun tau semua tentang MotoGP kalau kamu membawa motor cari kesempurnaan jadi terlalu banyak referensi data yang ada di kepala dia terlalu banyak kesempurnaan kalau balap baru Ruki atau yang baru mereka kalau motornya kurang enak sedikit gak peduli bro karena dia gak tau yang mana yang enak gak tau yang mana yang enak menurut saya analisa saya adalah Rosi bukan jelek Rosi bukan tiba-tiba jadi pelan tapi gara-gara gara-gara kebanyakan data dan dia jadi terlalu apa namanya bisa dibilang terlalu fasi fasi apa bahasa Indonesia terlalu lancar bukan terlalu lancar dong terlalu fasi seperti OCD terlalu mencari kesempurnaan dia gak gak akan keluar dari masalah ini dari masalah sphinik mungkin benar apa namanya Yamaha ini spinning gara-gara sekalian yang mendevelop Yamaha itu bukan dia lagi tapi Vinyarres Vinyarres punya apa namanya riding style berbeda sekali daripada Rosi Quartararo pebalap baru juga kalau ada masalah sedikit dia oke lah antam aja Rosi ini gak suka Rosi ini harus ganti berubah riding style tapi di umur 42 berubah lagi riding style susah banget susah bro jadi susah jadi sebetulnya kemarin dia gak jelek bro maksudnya jelek banget tapi gak jelek dalam artinya dari nomor dari yang paling depan yang paling belakang berapa sekund cuma iya deket sekali deket sekali jadi mungkin di race yang sebelumnya tahun lalu dengan jeda waktunya segitu cuma 8 atau 9 sekund itu bisa dia selesai 5 besar Rosi itu akan jelek disebut jelek kalau dia finish di belakang Sabah Dori artinya apa bro ini level level pebalap semua level motor semua sangat rapat sangat rapat dan sangat tinggi dan untuk dia mengcompete dengan level itu itu sangat sulit karena dia selalu cari apa kesempurnaan dan ya mungkin dia menghilang dari dia itu adalah waktu kamu muda kamu berani kamu gak pikir banyak punya masalah apapun bodohan gak asal saja bodohan yang itu yang saya bisa nilai dari penyelaman saya dan dan saya yang bisa saya lihat kekurangan Rosi adalah ini gimana tapi tunggu untuk menjadi ini karena kita masih ada banyak banyak apa namanya race lagi dan kita lihat kalau di Eropa mungkin dia masih bisa balik lagi atau di race yang dimana dia suka dia bisa balik seperti Rosi tunggu dulu kita ngomong dulu ada giveaway oh iya ada pemenang quiz itu ada disini nih disini ya ini gak ada sebenarnya cuman nanti di edit aku kira ada gak ada ini ada jaket dari ST Motor Works nah ini ini ada di daerah ST Motor Works dekat rumah saya oh iya disini juga ada motor ini motor dummy gak jalan ya gitu ada disini kalau kita lihat nah ini lu bakal dapetin race dari ST Motor Works bagus banget ini buat riding motor works ST itu satar ya works pakai S caranya satu pertama lu mesti follow ST Motor Works IG nya kedua follow IG MSGP tiga Mateo Satar dan Federal Oil jadi ada tetap lima yang mesti di follow untuk dapetin pertanyaannya adalah kira-kira finish keberapa Danilo Petrucci kok Danilo Petrucci tiba-tiba sih Danilo Petrucci di Portugal 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 oke 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 cocok loh ketiam disitu jangan salah loh tahun lalu menang loh iya dengan dengan siapa dokter gigi iya Olivera Olivera ya ciao ciao gara ciao ciao selamat menikah selamat menikah